Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kita sebelum magik kita sudah masuk nanti lounge makan malam di lounge setelah makan malam setelah selesai tidak lupa kita magik dan isah biasanya kita jamang langsung ya bisa karena nanti isah sudah di di ruang tubuh pesawat dan lain-lain sebagainya nah setelah itu kita Insyaallah berangkat take-off nya itu jam 9 Insyaallah mudah-mudahan cuacanya baik ya lancar semuanya tidak ada halangan yang sembilan kita ada kau waktu Indonesia Oke nah hari kudus jam 9 berangkat Insyaallah sampai di Istanbul ya waktu setempat itu sekitar jam 6.15 jam 6.15 jam 6.15 waktu Istanbul dan Bapak Ibu perlu ketahui sekarang suhu di Istanbul itu sekitar 8-10 derajat ya kalau belum turun salju kalau sudah turun salju itu minus satu ya 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 mudah-mudahan waktu tahun kemarin masa itu pas turun salju itu minus satu derajat di Istanbul untuk sekarang kalau hujan biasa aja sekitar 8-10 derajat jadi Bapak Ibu sekalian nanti kalau misalnya mau sholat nanti di bulu moskri ya musik biru jangan kaget menggunakan bulunya atau Bapak Ibu siasati kalau memang ada alergi dingin atau apa siasati dengan mengambil bulunya di pesawat jaga bulunya di pesawat ya pakai kaos kaki dan sangat dihancurkan untuk yang untuk keseluruhan sini itu pakai sepatu ya sepatu yang kos kaki yang agak terbaik sana kita nanti dapat sih kos kaki ini pesawat kita dapat dari teralatan dari pesawat kita dapat gimana disalahkan disalankan jangan pakai sendal ya nanti-nanti pas salju pakai sendal disana lumayan lagi nggak berasa nanti ya kalau misalnya misalnya pas turun salju ya kalau bangsa turun saja tidak mengingin lah ya makanya harus pakai yang hangat-hangat ya nanti kita seharian disambul Insyaallah kita menghubungi ini kerajaan Islam dulu di Topkapi Peles ya nanti topkapi Peles ini ada kebun buahnya ya ada musim nanti Insyaallah di musim ada peningan-peningan Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu terbagi perang dan lain-lain sallallahu alaihi bapak ibu sekalian kita bukan hanya jalan-jalan biasa tapi kita bisa mengambil ibarat dari perjalanan tersebut ya nah setelah topkapi Peles nanti ini sih nggak urutan ya nanti tergantung ini ini satu komplek sebetulnya sampai satu komplek terus ke juga belum musim biru musim biru ini paling famous terkenal ya Bapak ibu sekalian nanti biru di dalamnya itu lampu-lampunya seperti ini meliling pendek segini biru nanti Bapak ibu sekalian bisa juga masyarakat sholat di sini sana rata-rata pakai kos kaki terus ke Hippodrom Obelis dan Hagia Sofya Hagia Sofya ini ceritanya dulu gereja jadi blubeskiw ini dulunya ingin menandingi pemegahan gereja yang di depannya ya dibangun blubeskiw ini pada Yaman Sultan Hamid Kerajaan nah setelah berkuasa dan gereja yang sudah mulai ditinggalkan ya dibuatlah jadi mesti digugang terus setelah kita sudah memutuhi komplek dari Sultan Hamid ini ya nanti Insya Allah kita ke tempat favoritnya ibu-ibu Grand Bazaar nah ini mau belanja sobat oleh Turki oleh-oleh Turki kita ada di Grand Bazaar ya terus mata luarnya apa kalau Turki? Lira ya jadi Lira sama Sofia real itu gak jauh beda harganya 3.000-an 3.500-3.700 itu gak jauh beda ya yang berlaku ya Rupiahnya ke dollar dulu habis dollar baru ke Lira ya nanti kalau mau belanja disana dollar atau Lira ya di Indonesia itu jarang yang jual-lira kecuali yang di manajer yang besar-besar nah nanti ambil aja dollar misalnya mau belanja ya siapin misalnya 200-300 dollar di kantong nanti bisa ya setelah mengunjungi kita pakai bus terus ya sampai sore hari kita kembali kembali ke airport kembali 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 ke airport nah Insya Allah kita jam 19.30 take off lagi dari Istanbul 16.30 kita take off dari Istanbul menuju Madinah ya Insya Allah kita menuju Madinah sebelum ini ada tips ini kan kita nanti jam 9 malam sampai Turki jam 6 pagi nah saya sarankan Bapak Ibu sekalian dimaksimalkan istirahatnya di pesawat walaupun nanti sering dibangunin sama makanan ya makan lagi nanti di turkis ini makanannya kan lebih turkis itu lebih rupa ya kalau yang biasa makan keju cocok ya keju joget ya nah itu cocok di turkis yang lain tapi kalau yang nggak biasa makan keju itu tolong bawa makanan favorit masing-masing belakang ada jemput di akh Tuh keline thanking keras gak kaya roti di Saudi yang atau roti di India tapi dia turisnya agak keras biasa nanti ada keju biasanya di situ ada teh tunnya ada keju terus ada buah lagi ada buah-buahnya yang ada jus ya jadi memang kalau di Eropa karena musim dinginnya kayaknya lama gitu ya makanya mereka makanan-makanan yang sangat gizi yaitu jeruk vitamin C itu nah banyaknya istirahat di pesawat karena paginya kita akan beraktivitas ya kan masih jam tidurnya kita tuh ya 9 malam kan biasa ya sejam kita naik pesawat udah mulai keluar makanan ada makanan pokoknya ada makanan sekalian nanti itu bisa dikasih mancung kaya perlengkapan ada sejadahnya sejadahnya itu sejadah biasa terus ada poskaki ada tas keringgang terus ada selimut 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 ada selimutnya boleh dibawa waktu saya mau selimut itu bapak-bapak sekalian dibawa selimut itu bisa saya pulang disangkain sama istri saya ih jilapnya bagus itu bukan jilap berarti itu selimut ya insya Allah kita di Madinah sampai jam insya Allah jam 10.45 atau jam 11.15 malam di Madinah kita langsung ke kaki ke hotel dan sangat disarankan untuk bisa istirahat dahulu ya istirahat nanti biasanya kita jam 3 atau jam 4 waktu Madinah kita sudah bangun nanti kita ke masing-tabawi tadi bareng sama pemimpin ya Insya Allah ya pemimpinnya Ustaz Afi Kudeng Ruhali LCMM beliau sekarang sudah di Malaysia ada penjangan ya Nah beliau khusus lebih ahli di bidang Al-Quran jadi sekarang diundang untuk mengisi gaji Al-Quran di sana nanti insya Allah beliau akan memimpin Bapak-Ibu sekaliannya untuk tanggal 23 Desember sampai turkis ya beliau alumni King South King South ya beliau alumni King South untuk saiz khusus Al-Quran ya Bapak-Ibu sekalian kalau ingin nanti bertanya tentang Al-Quran Tahsin Tajwidnya atau bagaimana apa lagam lagu-lagunya dalam Al-Quran bisa sama beliau beliau suaranya Masya Allah ya waktu beliau pernah jadi imam masjid di sekitaran Riab ya di Riab ya di Riab ya di Riab ya beliau pernah jadi imam masjid di sana ditawari jadi PNS sana gak mau karena beliau barangnya gak bisa dia bisa ditempat moh gaya terus ya terima kasih